Pasukan gabungan TNI Polri Satgas Nanggala Kopassus berhasil merebut kembali distrik homeul di Kabupaten Intanjaya, Papua, yang sempat diduduki oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka, OPM, selama 3 hari. Dalam operasi tersebut, Satgas Nanggala Kopassus juga berhasil mengevakuasi jenazah Alexander Parapak, seorang remaja tak bersalah yang menjadi korban serangan OPM. Brigjen TNI Laki Afianto merupakan perwira TNI Angkatan Darat yang saat ini bertugas sebagai Komandan Koram 172, Raja Wira Yaksa. Beliau lah yang memimpin operasi cepat selama 20 menit untuk merebut kembali distrik homeul dari kelompok OPM pada awal Mei tahun 2024. Informasi tersebut disampaikan oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Ledgen TNI Richard Tabubolon dalam keterangan resminya pada Sabtu, tanggal 4 Mei tahun 2024. Brigjen TNI Laki Afianto adalah seorang perwira TNI Angkatan Darat yang saat ini mengemban amanat sebagai Panglima Komando Operasi Hbema. Beliau dikenal sebagai sosok patriot yang berprestasi, memiliki kepemimpinan yang luar biasa, dan selalu mengedepankan pendekatan humanis dalam menyelesaikan tugasnya. Brigjen TNI Laki Afianto lahir pada tanggal 2 Oktober tahun 1974. Beliau merupakan lulusan SMA Tarunem Santara Magelang Angkatan Pertama dan Akademi Militer tahun 1996, di mana beliau meraih penghargaan bergengsi Adi Makayasa sebagai lulusan terbaik. Kegigihan dan prestasinya mengantarkannya ke berbagai posisi penting di TNI AD, termasuk Komandan Batalion Infantri 515 Beraja Vijaya Kostad, Komandan Kodium 1702 Jambi, dan Komandan Resimen Infantri 32 Primop. Salah satu prestasi yang paling menonjol adalah keberhasilannya dalam memimpin Operasi Pembebasan Distrik Homeo di Intan Jaya, Papua Tengah, dari kelompok OPM pada awal Mei tahun 2024. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.